Kegiatan sosialisasi terhadap kepemiluan saat ini tengah gencar dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka menjaga maruah demokrasi. Terlaksananya pemilu yang bersih, jujur, dan adil pada tahun depan adalah tugas bersama dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Pada saat melakukan sosialisasi pemilih partisipatif di Kecamatan Manggar, jajaran Bawaslu kembali mengingatkan pentingnya netralitas bagi ASN dan aparatur di tingkat desa. Penjagaan salah satu programnya Dewa Sosialisasi. Hari ini kami melaksanakan sosialisasi kepada ASN dan TNI Bori, Mara Kepala Desa, Nasir Kecamatan Manggar, dan teman-teman PPK dan peserta pemilu. Saya pikir kalau hari ini kami melihat komplit ASN-nya ada, penyelenggara pemilu-nya ada, partai politiknya ada, dan teman-teman masyarakatnya juga ada. Dan ini kami memaksimalkan melakukan sosialisasi. Apalagi kepada teman-teman ASN, ada aturan undang-undang yang mengatur mereka tidak boleh terlibat politik. Dan ini menjadi warning buat mereka sahabat. Yang kedua kami berharap juga peran partisipasi mereka, ASN. Nah mungkin untuk melakukan sosialisasi juga kepada ASN, TNI Bori, bahwa ada rambu-rambu, ada aturan yang tidak boleh kita melibatkan, terlibat dalam politik-telitis di Pemilu tahun 2014. Kepada perangkat desa juga kami menghimbau. Kepada peserta pemilu juga, dengan sosialisasi ini kami berharap maksimal dengan peserta pemilu, partai politik juga menghimbau. Kami juga menghimbau kepada masyarakat posisi bahwa itu jangan dianggap seperti momok bagi peserta pemilu. Hadirnya kami nanti dalam salah satu bentuk pengawasan, yaitu melakukan pengawasan melekat di lapangan itu merupakan salah satu bentuk penjagaan sebelum terjadinya pelanggaran. Turut hadir pada sosialisasi ini, jajaran pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur, Kepala Desa dan Aparaturnya, TNI, serta anggota partai politik dan tokoh masyarakat di wilayah ini. Dari Manggar, Belitung Timur, Devi Indra, TPRI Bangka Belitung melaporkan.